Intro Ada apa ini, ha? Kalian tidak teriak masuk ke rumah orang? Mau apa kalian, ha? Kami mencari Bang Satrio Dimana dia, Pak? Iya, saya yang kalian cari Ada apa? Maaf, Bang Kami mencari Bang Satrio Karena Abang harus ikut ke kampung kami Ya? Ya, ya, ya Ada yang menunggu Abang di sana Kalau Abang menolak Itu artinya sama saja Abang telah menggunakan orang lain Jangan menangis, jangan bersedih Semuanya akan berlalu Selamat menangis, jangan bersedih Jangan menangis, jangan bersedih Semuanya akan berlalu Anak ya, 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 ya Terima kasih Si Yoyo Si Yoyo Sambutlah hari-hari Woy, udah datang belum nih? Udah jam berapa ini? Wah, mana ini lama banget ini Mana? Udah datang belum? Udah datang belum, mana franget Woy, hitung mobilnya Woy, maju woy Woy, woy, woy Terima kasih Yoyo Ada apa tuh? Apa yang sudah kamu lakukan? Kenapa mereka marah-marah seperti ini? Saya juga gak tahu Kalau kamu gak tahu Kenapa kamu mau ikut? Untung Bapak Kawang Kalau tidak kamu bisa jadi bulan-bulanan masa Loyo Daripada jadi tontonan di kampung sendiri Lebih baik saya ikut Saya juga penasaran Ada apa sebenarnya Bang, ini kandang apa bang? Kau banyak sekali Kandang ular bang Kandang ular? Terus ular-ularnya mana? Justru itu Bang Yoyo Kami semua disini Minta Bang Yoyo Untuk menangkap ular-ular itu Apa? Keterlaluan kalian Jadi karena kebutuhan itu Kalian membawa anak saya kemari? Iya? Hah? Kenapa tidak sama orang lain saja? Atau bawang ular sekalian? Kenapa harus anak saya? Justru itu Pak Warga disini semua pada menolak Dan tak ada satu Itu pun yang mau turun tangan Dan kami berpikir Hanya Bang Yoyo yang bisa Dengan mayat saja dia berani Apalagi dengan ular Pak Saya coba jelaskan Kemarin Kalau almarhum Itu sebelum dia meninggal Dia menitikkan amanah sama saya Dan amanah itu wajib saya sampaikan Tapi kalau berbicara ular Saya rasa ada yang lebih ahli Pawangnya Bukan saya Nah itu masalahnya Bang Justru yang dipatok dengan ular itu Pawangnya sendiri Bang Iya kan? Iya kan Pawangnya Orang ada yang berani Bang Yuk mari ke sana Bang Bubur Bang Yuk Jangan lah Kamu jangan nekat Ular itu berbahaya Kamu tidak punya kemampuan khusus untuk menjinakkan ular Tapi tidak ada yang berani bertindak Bu Saya tidak bisa diam saja Saya harus melakukan pertolongan Yuk Kamu jangan gegabah Yuk Bisa-bisa kamu mati konyol Sudahlah Mereka juga mau bawa dia ke rumah sakit Pak sudah tidak ada waktu lagi Pak Orang ini bisa bahaya Pak Orang ini bisa terus dipatuki ular Pak Saya harus membantu Saya harus menolong Pak Ayah Bang Yaya diculik Hah? Hah? Leo? Betul Kalau tidak percaya Tanya saja sama tetangga di rumah Bang Yoyo Iya Semua tetangganya Bang Yoyo melihat kok Waktu Bang Yoyo dipaksain suruh ikut Bareng Pak Ade sama Budi Iya Hah? Bertiga? Aduh 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 a Kalau bertiga-tiga itu sinabnya bukan diculik Itu piknik bareng-bareng barangkali Naik bis kan? Naik truk Iya Ih Tinji jangan becana mulu dong Ini kan masalah serius Kasian dong Budi sama Pak Ade Kalau Yoyo sih biarin aja Mau diculik kek Lel Bagaimana kalau kita lapor polisi aja? Iya Biar yang ngurus ini semua polisi Aduh jangan deh jangan Nanti masalahnya tambah ribet Mendingan sekarang kita ke rumah Yoyo aja dulu Siapa tau mereka udah pulang Yaudah yuk anak-anak yuk Kita ke rumah Yoyo kita lihat dulu yuk Iya kan? Aduhu billahi minash shaitanirrojim Ini tawakaltu Allah hirobi wa rabbikum ma min dabatin illa huwa khizun binasyiatihah Inna rubbi ala sirati mustaqim Sesungguhnya aku bertawakal kepada Allah Tuhanku dan Tuhan kamu semua Tidak ada hewan melainkan dia yang mengendalikannya Sesungguhnya Tuhanku berada di atas jalan yang lurus Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih. Terima kasih, Bang. Abang telah menyelamatkan nyawa saya. Saya berhutang nyawa sama Abang. Sesungguhnya bukan... Bukan pada saya Abang berhutang. Tapi kepada Allah. Dia... Dia lah yang menyelamatkan Abang. Tanpa ridonya saya... Saya tidak mungkin bisa melakukan ini semua. Bersyukurlah. Abang masih diberikan kesempatan... Kedua kalinya untuk hidup. Manfaatkanlah sebaik-baiknya. Jangan disiasiakan. Pergunakanlah untuk sesuatu yang berguna. Terima kasih, Bang Yoyo. Saya berjanji... Tidak akan menyakiti ular-ular itu lagi. Saya menyesal, Bang. Lebih baik menyesal daripada tidak sama sekali. Astagfirullah. Jangan-jangan, Yoyo. Jangan-jangan apa, Lasri? Lasri, kamu kenapa? Kok kamu kelihatan bingung sekali? Saya jadi ingat waktu Yoyo kecil dulu, Pak. Ada kejadian aneh yang tidak terjawab sampai sekarang. Kejadian-kejadian apa, Lasri? Selamat tinggal. Selamat tinggal. Selamat tinggal. Bukan itu masalahnya, ngelaporin orang ilang itu kan harus ada aturannya Satu kali 24 jam dulu Untuk apa Cantika datang lagi kesini? Bukannya dia udah putus sama Yoyo Untuk apa Layla ada disini? Bukannya dia udah punya cowok Maaf Layla, kalau saya boleh tau ada urusan apa kamu datang kesini? Aneh sekali pertanyaan kamu Kamu punya hak apa mau tau urusan saya? Udah belasan tahun saya bolak-balik datang ke rumah ini Tapi baru kali ini ada orang yang bertanya seperti kamu Sepertinya saya wajah bertanya seperti itu Karena sekarang Yoyo kan sudah berbeda, Yoyo sudah pacaran dengan saya Ada baiknya mulai sekarang Kamu harus menghormati hubungan kami berdua Tapi bukan berarti saya tidak bisa berteman lagi kan sama Yoyo? Ini mobilnya Santika Mungkin dia sudah lama menunggu kamu Wah, saya harap mereka berdua tidak bertengkar Apapun masalah yang ada diantara kalian Selesaikan secara bijaksana Santika itu kekasih kamu Lela sahabat kamu Jangan sampai ada yang sakit hati, Ana Mungkin seharusnya kamu yang menghargai persahabatan kami Banyak sejarah yang telah terjadi antara saya dan Yoyo Dan kamu gak bisa menghapusnya begitu aja Ya, sekalipun sekarang kamu sudah menjadi pacaran Yoyo Hei, cewek-cewek Berantem lulu Mendingan sekarang lo berdua tuh sweet Caranya menang itu aja Pak Coyo Kalau enggak, buat tinje Salah aja nih ngomongnya Kalau misalnya ada pertumpahan darah bisa berapa tahu? Pertumpahan darah apa? Apa yang sebenarnya kalian perdebatkan disini? Kamu Kamu Yuk, saya ingin menyelesaikan salah paham diantara kita Saya mau Kamu harus memberikan ketegasan sekarang Kamu bilang sama Lela kalau kamu gak ada hubungan apa-apa sama dia Karena kamu sudah pacaran dengan saya Cantika Bukan cuma kamu aja berharap Saya juga butuh ketegasan Yoyo untuk bicara jujur di hadapan semua Tolong kamu katakan sejujurnya Kalau kamu juga berat meninggalkan saya begitu aja Buktinya kamu gak suka melihat hubungan saya sama Ferdi Iya kan? Saya heran sama kamu Ternyata kamu masih membutuhkan waktu hanya untuk menjawab pertanyaan segampang itu Saya kecewa sama kamu Yoyo Cantika? Yoyo Saya pikir kamu gak tega melupakan persahabatan kita secepat ini Tepun Kamu 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Astaghfirullahaladzim. Terima kasih. 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 Yaudah deh sekarang. Mendingan pulang aja yuk. Kenapa sih? Yuyo selalu ikut urusan orang lain. Mendingan sekarang kita pulang yuk. Biar aja untuk orang yuk. Ntar ada ibu bapaknya nyamperin. Entah kalau sampai mati. Kita lagi di saat lain. Tincit aku. Tincit. Tincit. Kalau kamu mau nolong orang. Kamu harus ikhlas. Gak boleh setengah hati begitu. Coba kamu bayangkan kalau seandainya kamu yang kecelakaan kayak begitu dan gak ada yang nolongin. Masya Allah. Jangan sampai terjadi Tincit. Sorry yuk. Jangan tersegung gitu dong. Tapi sumpah. Tincit takut. Yuk ngerasa gak sih? Itu rumah sakit. Rumah atin bikin atut. Lihat ya. Udah sepi. Gak ada pasiennya. Gelap lagi. Kayak di kuburan. Pulang yuk ya. Daripada kamu mikirin yang gak gak. Lebih baik kamu berdoa. Mudah-mudahan orang itu selamat. Kasian keluarganya. Maaf pak. Kami sudah berusaha. Tapi karena lukanya terlalu parah. Jadi kami tidak bisa menghentikan pendarahannya. Permisi. Ini nahi nahi. Manusia hati-hati-hati-hati-hati-hati. Tidak berharga bagi siapapun. Tapi bagiku. Kamu sangat berharga. Dan saatnya aku mengambil keuntungan dari marat seperti kamu. Hahaha. Tolong jangan tinggalkan saya sendirian. Tolong. Tolong saya. Tolong jangan tinggalkan saya sendirian. Tolong. Yoke. Yoke. Bangun nak. Bangun. Ada apa nak? Bu. Pria yang semalam saya bawa ke rumah sakit. Mendatangi saya dalam mimpi. Dia. Dia berteriak minta tolong. Maksudnya apa? Saya tidak tahu. Tapi. Tapi kelihatan sekali dia ketakutan. Iksikfar nah. Iksikfar. Mudah-mudahan saja itu hanya sekedar mimpi. Tidak ada arti apa-apa. Tidak ada urusan apa lagi kamu sama polisi yoke. Polisi pak? Iya. Mereka menyuruh kamu untuk datang ke rumah sakit. Katanya ada yang harus kamu lihat. Itu matanya, Yoke. Polotos. Astagfirullahaladzim. Ini benar-benar perbuatan nista. Siapa yang tegangan solimi jenazah yang seharusnya kita doakan? Yoke. Kalau ini sih namanya perbuatan kriminal, Yoke. Yoke. Udah deh. Ini kan bukan urusan Yoke. Kita pulang aja, Yoke. Tidak takut. Selamat siang. Maaf mengganggu. Bisa kita bicara di luar, Pak? Bisa. Ya, bisa. Aneh. Seumur-umur baru menemukan mayat aneh seperti ini. Iya, iya. Saya juga takut. Udah jantungnya diambil orang. Matanya mendelik lagi. Pak Satrio, menurut pimpinan rumah sakit, Anda yang terakhir yang telah membawa pasien ke rumah sakit ini sebelum dia meninggal. Apa betul, Pak? Betul. Betul, Pak. Tapi, saya tidak sendiri. Saya sama tinca, orangnya ada di dalam, Pak. Saya mohon bahwa, Pak, jangan sampai ada pikiran yang jelek terhadap kami, Pak. Tentu tidak, Pak Satrio. Kami hanya minta keterangan dari Anda. Karena kasus ini sudah tiga kali terjadi pembunuhan. Dan orang-orangnya bukan orang yang kita kenal korbannya. Jadi, kami ingin minta keterangan dari Anda. Apakah terjadi hal yang mencurigakan pada malam itu? Saya... Saya tidak tahu, Pak. Tapi, kalau saya bisa mengingat ada kejanggalan, saya akan segera hubungi dengan Bapak-Bapak. Terima kasih. Pak, maaf. Kalau seandainya tidak ada keluarga korban yang... Menjemput, apa boleh jenazahnya dimakamkan dan disolatkan di kampung kami, Pak? Saya merasa itu kewajiban kita bersama muslim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silahkan, Pak. Baik. Saya ke dalam. Silahkan. Assalamualaikum. 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 Bismillah. Wa ala sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang menyebabkan jenazah ini matanya tetap terbuka? Pak Ustaz, mungkin jenazah ini meninggal dalam keadaan penasaran. Tampaknya ada kejadian tragis tadi malam. Wallahu alam bisawab. Allah yang maha mengetahui rahasia ini. Tapi sebaiknya jenazah ini kita kapani saja. Dan nanti matanya kita tutup dengan kapas. Karena jenazah ini harus cepat kita makamkan. Apa kira-kira yang membuat jenazah ini begitu penasaran? Jenazah ini membuat jenazah ini akan menjengkan. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa di video selanjutnya. Selanjutnya. Sampai jumpa di video 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 selanjutnya. Terima kasih telah menonton